Bikin kartu nama sendiri gak sampai 5 menit Hi guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini aku bakalan bikin tutorial Cara edit ataupun bikin kartu nama sendiri gak sampai 5 menit Nah kali ini ialah kita menggunakan aplikasi Canva ya guys Jadi buat kalian yang ingin tau tutorialnya gimana Kalian wajibanget simak video ini sampai habis dan jangan di skip Oke teman-teman disini kalau kita udah buka aplikasi Canva Kalian bisa langsung klik di bagian cari yang ada di atas Lalu kalian bisa klik kartu nama Dan kalian pilih yang template ya guys Kalau udah kalian klik cari Oke disini kita tunggu dulu untuk loadingnya ya teman-teman Langkah selanjutnya kalau udah kebuka di arah ini Di menu tersebut kalian tinggal pilih saja Kalian mau pakai template yang mana ya guys Nah kalau misalkan yang ada tulisan RP berbayar ini Ini tandanya untuk yang Canva Pro ya guys Kalau ada yang gak tulisan kalian yang gak pakai Canva Pro Kalian bisa menggunakannya Nah disini kalian tinggal pilih saja Kalian mau pakai kartu nama yang mana ya guys Oke disini aku bakalan cari dulu untuk kartu namanya Nah misalkan disini aku mau pakai kartu nama yang contohnya yang ini guys Oke kalian tinggal langsung klik saja Nah disini ada tulisan Canva menyimpan desain anda secara otomatis ya Disini kalian tinggal tunggu dulu sampai gambarnya tertampil Nah kalau udah di bagian ini kalian tinggal pilih saja Untuk tulisannya kalian klik dan bisa kalian ganti ya teman-teman Oke disini kalian bisa klik saja di bagian textnya Nah kayak kalian klik gitu di bagian textnya dan bisa kalian ganti dengan cara klik edit di bagian bawah Nah misalkan disini kita bikin nama Inara Lalu di bagian bawahnya kalian bisa juga ganti nama ya guys yang ada tulisan ini Klik edit lagi Oke disini misalkan aku bikin owner bakso ya guys Nah lalu di bagian nomor telepon ini kalian bisa tambahin nomor telepon kalian Oke disini kalian tinggal tambahin aja nomor teleponnya ya guys Disini aku contohin aja misalkan Oke misalkan kalau udah kalian tinggal tambahin emailnya Bisa kalian tambahin juga sesuai dengan email kalian Ini aku contohin juga aja ya guys misalkan disini Seperti ini Nah selanjutnya di bagian logo home ini kalian bisa klik dan bisa kalian tambahkan alamatnya ya guys Oke disini aku tambahin contohnya aja ya teman-teman Oke kalau udah kalian bisa klik kembali Setelah itu di bagian logo ini kalian bisa tambahin juga Kata-kata ataupun logo kalian Yang bisa kalian masukin disini Oke disini aku tambahinnya sesuai dengan yang kita bikin ya teman-teman Oke di bagian logo ini kalau kalian mau hapus Ataupun kalau kalian mau ganti bisa kalian ganti ya teman-teman Oke langkah selanjutnya kalian misalkan mau tambahin kayak yang lainnya Kalian bisa klik tambah Disini kalian bisa tambahin yang lainnya guys mulai dari kayak elemen Ataupun kalian bisa tambahin logo kalian sendiri yang udah kalian siapin sebelumnya Misalkan disini aku tambahin kayak di elemennya teman-teman nih Kalau kalian mau tambahin yang lainnya juga bisa disini Kalau kalian mau kayak tambahin seperti gambar Kalian tinggal cari aja disini guys Misalkan disini aku tambahin foods Nah jadi kayak makanan gitu ya guys Sesuai dengan judulnya Ataupun sesuai dengan kartu nama yang kita bikin Jadi yang logo ini tadi bisa dihapus Klik saja dan klik hapus Lalu ini bisa kalian letakin disini Jadi dia tuh kayak disesuaiin guys Jadi dia itu kayak disesuaiin sama dengan Sesuai dari kartu nama kalian Nah kalau udah seperti ini Di bagian ini bisa kalian ganti warna guys Ini kan warnanya kayak agak hitam Sedikit keabuan gelap gitu Kalau mau gantinya Klik saja di bagian warna Dan kalian tinggal klik saja di warna yang ini Nah ini bisa kalian atur sendiri Sesuai dengan keinginan kalian Misalkan disini kalian mau ganti warna pink Ini juga bisa ya guys nih Kalau kalian mau ganti warna pink Kalau kalian mau ganti warna abu Bisa juga disesuaikan Misalkan disini aku mau ganti warna abu Oke letakin saja untuk warnanya di abu ya Kalau udah kalian klik kembali Lalu di bagian lainnya Yang warna merah ini juga bisa kalian ganti Kalian klik saja Lalu di bagian bawah ada tulis warna Bisa kalian klik Dan bisa kalian ganti juga Sesuai keinginan kalian Jadi dia itu kayak bisa disesuaikan Sama keinginan kalian guys Mulai dari warnanya Ataupun desain yang lainnya juga Untuk namanya Kalian bisa ganti Untuk font dan warna juga ya guys Untuk dari textnya Klik saja di bagian font Kalau seandainya kalian mau ganti font Nah disini kalian tinggal pilih saja Kalau kalian mau ganti warna Kalian bisa pilih di bagian warna guys nih Ini kalau misalkan kalian mau ganti warna ya teman-teman Kalau seandainya kalian gak mau ganti warna Juga bisa Jadi dia itu sebenarnya kayak bisa disesuaikan Sama keinginan kalian guys Nah misalkan seperti ini teman-teman Oke kalau udah seperti ini Kalau misalkan menurut kalian kurang menarik Kalian bisa klik tambah di bagian bawahnya Kayak kalian tambahin tulisan yang lain Ataupun kalian bisa tambahin grafis Biar kelihatan lebih rame Di kartu nama kalian guys Oke guys misalkan disini aku tambahin Kayak yang ini Dan aku letakin di bagian foot ini Lalu dikecilin sedikit ya guys Untuk dari elemen yang aku tambahin tadi Bisa juga Nah karena dia itu terletak di bagian atas Jadi dia itu bisa diletakin di bagian bawah Yang ada logo foot ini Dengan cara kalian geser di bagian bawahnya Lalu ada menu lapisan Dan di lapisan ini Kalian bisa letakin yang gambar ini Di bagian bawah Dari gambar foot tadi Nah seperti ini ya guys Oke nanti bakalan aku atur dulu Atau bisa juga yang ini Kalian letakin di atasnya Jadi nanti dia itu bakalan seperti ini guys Untuk tulis certain footnya juga Bisa diatur Oke kalau udah seperti ini Ini udah selesai Kalau misalkan kalian mau langsung simpan Bisa dengan cara klik aja Tanda panah yang mengarah ke bawah di atas Ini ada tulisan Simpan sebagai gambar ya teman-teman Lalu kalian tunggu dulu Sampai desainnya udah selesai ya teman-teman Jadi nanti kalau misalkan Desainnya udah selesai Dia itu langsung bakalan tersimpan Di galeri kalian Dan kartu nama kalian udah selesai Dan siap langsung untuk dicetak Oke guys kurang lebih seperti itulah Untuk tutorial cara bikin kartu namanya Semoga videonya bermanfaat Kalau ada yang mau ditanya Boleh di komen saja Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun kurangnya ya Jangan lupa bantu klik tombol subscribe Di channelnya Arika Andura Like, comment, serta share videonya Thanks for watching guys See you, bye-bye